Salam spektakuler, saya Laody Mandom dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi lebih baik. Setiap pergantian tahun, mulai detik ke menit, hari demi hari, minggu ke bulan, hingga tahun demi tahun, senantiasa memunculkan sikap optimis akan terciptanya suatu keadaan yang lebih baik. Momen pergantian tahun baru, baik tanggal 1 Muharram tahun Hijriah, maupun 1 Januari untuk tahun Masehi, selalu tertitip harapan agar hari esok selalu lebih baik, sekaligus menjadi inspirasi dari tulisan ini. Meskipun momentum pergantian tahun, memang selalu memberi harapan dengan sejuta impian. Bahkan semua agama mengajarkan bahwa hari-hari yang kita lalui, hendaknya selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dengan kata lain, setiap orang dituntut untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hal tersebut juga sangat jelas dipertegas berdasarkan hadis Rasulullah yang sangat populer menyatakan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang yang beruntung. Bila hari ini sama dengan kemarin, berarti orang merugi. Dan jika hari ini lebih jelek dari kemarin adalah orang yang celaka. Jadi, kuncinya adalah kemutlakan berpindah, meninggalkan atau berubah, dalam arti, keharusan untuk menjadi lebih baik dari kondisi atau posisi sebelumnya. Berikut, siklus proses kehidupan burung elan ternyata sangat meninspirasi. Bila dibandingkan dengan burung lainnya, jenis ini termasuk yang paling panjang umurnya, bisa bertahan sampai 70 tahun. Namun, unggas ini ketika berusia 40 tahun, ia diperhatikan pada suatu kondisi kemutlakan harus mengambil keputusan yang sangat berat dan besar karena hal tersebut terkait hidup atau mati. Elan yang memasuki umur seperti itu, kondisi tubuhnya sudah terlalu berat. Karena bulunya sangat lebah, parunya semakin panjang dan bengkok, ke dalam sehingga tidak mampu lagi menangkap mangsanya. Kemudian cekarnya tambah panjang dan sudah kesulitan menerkam mangsa karena faktor ketuaan. Dalam kondisi demikian, ia diperhadapkan dua pilihan, yaitu mati kelaparan atau bertindak melewati proses, meski itu sungguh menyakitkan. Bila ia memilih untuk bertahan hidup, maka ia harus terbang ke puncak gunung tertinggi untuk menjalani proses selama 150 hari. Mula-mula, elang harus melepas parunya dengan menghantamkan ke batu dan harus rela menunggu hingga paru barunya tumbuh. Kemudian harus melepas cakarnya dan menunggunya sampai tumbuh kembali. Terakhir, proses terpanjang dan sangat menyakitkan, yaitu harus mencabut bulunya satu persatu hingga tuntas yang biasanya memakan waktu 5 bulan. bagi elang yang berhasil melewati proses tersebut, ia akan mampu bertahan hidup lagi selama lebih kurang 30 tahun. Dari cerita tersebut, dapat memberi inspirasi bahwa berhijrah dapat dimaknai sebagai suatu proses terjadinya perubahan dengan meninggalkan zona nyaman dan rela menjalani proses kesakitan dalam zona ketidaknyamanan. Sekaitan dengan pergantian tahun, biasanya sebagian orang melakukan refleksi, evaluasi akhir tahun, kemudian mencoba membuat resolusi untuk tahun berikutnya. Hasil refleksi setiap orang tentu berbeda. Satu dengan yang lainnya, ada yang berhasil, tidak sedikit yang gagal. Apapun hasilnya, terutama bagi mereka yang mampu berhikmah, tentu akan menjadi pengalaman. Sekaligus, menjadi referensi sangat berharga untuk menyusun resolusi tahun depan. Sehingga dengan demikian, untuk mensikapi rutinitas pergantian tahun, refleksi dan resolusi yang dibuat tidak akan bernilai atau berguna bila mana tidak disertai komitmen tanggung jawab dengan penuh keikhlasan untuk rela menjalani proses meski harus merasakan kesakitan. Intinya adalah, keharusan untuk menjadi the best. Kemutlahkan meninggalkan zona nyaman, kemudian berproses di zona tidak nyaman, demi tujuan untuk menjadi yang terbaik. Karena, hanya orang yang mampu menjalani dan melewati proses itu, yang bisa lebih bermanfaat dan memiliki nilai tambah dalam melanjutkan kehidupannya. Salam Spektakuler! Saya Odi, terima kasih.